Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila komputer Oke di video ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk membongkar printer ya jadi disini ada printer Epson untuk serinya LX310 nah bagaimana cara untuk membongkarnya ya simak terus videonya Oke sebelum ke langkah pembongkarannya disini saya beritahu dulu untuk pembongkarannya itu hanya sampai sebatas casing bagian atasnya aja jadi motherboard mesin kemudian power supply itu tidak saya bongkar semuanya ya cuma dibongkar bagian casingnya aja oke yang pertama kita cabut dulu ininya ini gampang ya nyabutnya cuma tinggal ditarik aja ke atas selanjutnya ini nih yang banyak yang enggak tahu cara untuk bongkarnya jadi pakai open mint seperti ini kemudian disini ada penguncinya nah jadi penguncinya seperti ini teman-teman saya zoom didekatkan ya biar teman-teman paham jadi penguncinya yang ini jadi ini ditarik kesini sambil di geser ke sini sambil ininya ditarik ke atas kalau kayak gini dia ngunci kalau ditarik-tarik enggak mau ini sudah terkunci ya Nah kalau mau di lupas dia seperti ini pakai bank mint geser ke belakang sambil ditarik atas Nah seperti itu yang sisi satunya juga sama caranya oke setelah itu di bawah sini ada baut dua ya ada dua baut itu dilepas juga satunya juga sama selanjutnya di samping sini ada putaran seperti ini ini dilepas caranya ditarik aja kemudian kemudian karbonnya juga dilepas remen cara ngelepas karbonnya juga mudah caranya tinggal di tarik aja nah seperti ini kemudian kemudian disini ada dua baut ini satu yang ini satu lagi ya itu dilepas oke setelah itu tinggal diangkat casingnya seperti itu cara untuk bongkar printer Epson L310 kalau teman-teman mau lanjut pembongkaran yang lain ya mungkin dari mesin ya maktum motherboard posisi nya ada di sini ini untuk panel kemudian ini untuk head ya biasanya pembongkaran head itu yang susah kalau cuma motherboard panel itu mudah ya terlihat kemudian sama power supply power supply posisinya ada di sini nah disini saya bongkar laptop eh bongkar printer sampai sini aja itu karena mau memperbaiki bagian ini switch on off nya switch on off nya ini bermasalah jadi dia nggak mau on padahal jalurnya normal semua oke terima kasih sudah menonton video ini semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati